Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terlamat Bapak Kepala Sekolah Bismillahirrahmanirrahim Yang terlamat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Iwan Guru, Tata Usaha, Karyawan dan lainnya Alhamdulillah pada siang ini Kita dalam keadaan diberikan kesehatan dan keabriatan Mudah-mudahan kita selalu sihat Amin ya Rabbul Alami Salawat dan salam semoga terjerat kepada dunia kita Nabi Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami Dan kami selaku pribadi Merasa sangat terhumat Sekolah ini dan saya berada di sekolah ini kurang lebih 13 tahun Mulai tahun 2010 Oleh karena itu saya mengucapkan termasuk kepada Pak Isan Yang memberikan kemudahan Dalam berbagai hal terutama Usul untuk pensiun Jadi masa kerja saya itu 13 tahun saja Disetujui oleh Pak Isan Alhamdulillah 13 tahun Jadi pencundini di sekolah ini Alhamdulillah Kemudian Keberadaan saya mulai tahun 2010 Alhamdulillah Alhamdulillah Sangat membantu diri pribadi saya Oleh guru-guru memberikan lindungan Baik secara tenaga Pikiran dan lain sebagainya Untuk menyelesaikan berbagai tugas saya Selama menjadi guru Yang saya bangga di SIM A2 ini Sikap kekeluargaan kita selalu berjaga Kemudian Kesan saya tidak lain adalah Bahwa sekolah ini merupakan sekolah Yang patut kita jaga Kita restarikan Dalam kehidupan Di sekolah kita Kekeluargaan kita Dimanapun kita berada Itu saya bangga sekali Dalam kegiatan apapun Kemudian Apabila ada Kata Sikap perbuatan Yang menyinggung dari Bapak Ibu Oleh karena itu Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Selama kita Bergaul kurang lebih 13 tahun Namun perpisahan Tidak bisa dielakkan Karena ketentuan Peraturan Sebenarnya Saya Kepingin saya juga Istilahnya Terus Tapi Karena peraturan Kena harus Berhenti Dan saya Diberhentikan Memang benar Saya diberhentikan Tanggal 16 Saya terima Surat Pemberhentian Artinya sudah Sampai cukup Setiaan disini Jangan lagi Teruskan Dan saya berharap Segala kegiatan Kegiatan Yang kita Usahakan secara bersama Mengenai pendidikan Karakter Mohon Diteruskan Dan Ditingkatkan Karena Saya juga Melihat Dimana-mana Sekolah Tidak seperti Yang ada Di sekolah kita ini Jadi pendidikan Karakternya Kalau bisa Ditingkatkan Khususnya Bagi guru-guru Agama Untuk Mengelola Dengan Sebaik-baiknya Kedepannya Untuk Yang sudah Berjalan Inilah Kemampuan Saya Membantu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Karakter Tentang Pelaksanaan Selat Jumat Itu juga Kita Usah Pada Pahasan Dulu Waktu Karena Kita Melaksanakan Pol Daya Bagaimana Untuk Melatasi Bermasalah Akhirnya Beliau Menyetujui Dan Saya Berkonsultasi Dengan Teman-teman Beragaman Serta Kemudan Kemagerian Tidak Alhamdulillah Tidak Menyelahi Kata Beliau Dan Itu Lebih Baik Lagi Karena Menyidik Melatih Terhadap Penanganan kita Yang ada Di sekolah Nah Selain Itu Pula Selama Ini Kemungkinan Besar Saya Lebih Banyak Membuat Kesalahan Nah Karena Itu Sekali lagi Mohon Maaf Pelayan Batin Agar Segala Kesalahan Saya Semuanya Apa Saja Baik Tindakan Perkataan Sikap Dan Sebagian Mohon Saya Mohon Dengan Susungguh Minta Apa Dimahalkan Sebesar Sebesarnya Sehingga Kita Nanti Tidak Ada Hal 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 Yang Berbawa Mengenai Kehidupan Kita Di dunia Juga Saya Akan Selalu Memahamkan Kepada Bapak Ibu Yang Pernah Bapaknya Tapi Tidak Ada Yang Merasa Bahwa Saya Disakiti Dan Sebab Tidak Tapi Yang Banyak Tadi Saya Sembilan Kemudian Terakhir Semoga Apa Yang Kita Laksanakan Dan Kita Rencanakan Terutama Tadi Pendidikan Karakter Karakter Mohon Untuk Diteruskan Dan Dilestarkan Serta Ditingkatkan Kedepannya Mudah-mudahan Itu adalah Merupakan Salah satu Bagian Apa Namanya Andil Yang Saya Berikan Mulai Tahun 2011 Kalau tidak Salah Itu Pendidikan Baca Al-Quran Dan Sebagainya Terima kasih Sekali lagi Mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Amalian Itu Mudah Cuman Kadang-kadang Kita Itu Rasa Berat Padahal Mudah Jadi Pertama Setelah Salat Magrib Atau Salat Subuh Dan Dalam Keadaan Masih Udhu Tidak Batal Bacalah Tasbih Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Wabihamdi Lahawla Wala Quatain Nabi Sebanyak Tiga Kali InsyaAllah Kita Terhindar Dari Berbagai Hal Yang Mengenai Penyakit Yang Tidak Kita Ininkan Itu Satu Kedua Surat Tawbah Hanya Cukup Dibaca Dengan Taos Jadi Awalnya Tanpa Bismillah Kemudian Kemudian Kalau Kita Ingin Mendapatkan Suatu Kemudahan Dari Allah S.W.T Apa Saja Yang Kita Ininkan InsyaAllah Bacalah Surat Surat Patin Ayat 2 Tidak Surat 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 Terserah Bapak Ibu Kalau Yang Sering Kali Saya Baca S.W.T 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 Kemudian Tutup dengan Surat Al-Imran Ayat 25 Nanti Kalau Salah Belum Dibetulkan S.W.T S.W.T Semoga Benda Saya Benda InsyaAllah sudah disiapkan alhamdulillah diingatkan nanti istimewa itu saja sepenuh tambahan mudah-mudahan berumat terutama bagi itu saya dan Bapak Ibu sekitar masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti sekali-kali nanti malam-malam datang di Lajres Pos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh